Pemirsa tumpukan sampah liar masih terlihat di pinggiran Tol Jor atau di samping Gardu Tol Kalimalang 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga terpaksa membuang sampah ketumpukan sampah ini karena tidak ada petugas yang mengambil sampah ke rumah warga. Iya, sementara proses pembersihan sampah yang menumpuk di Kalibar Uci Manggis, Depok, Jawa Barat hingga Senin masih berlangsung. Meski terus dibersihkan, sampah terus berdatangan. Pemerintah Kota Bekasi hingga hari ini belum mengambil tindakan atas tumpukan sampah liar di pinggiran Tol Jor, Gardu Pol Kalimalang 1, di kampung Kedaung Caman Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Menurut warga, tidak ada petugas dinas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah yang diperkirakan berusia 5 tahun tersebut. Warga khawatir muncul bau sampah dan penyakit dari tumpukan sampah terlebih memasuki musim penghujan. Menurut wakil wali kota Bekasi, Tri Adianto, pihaknya telah memerintahkan dinas terkait untuk memindahkan sampah tersebut ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Dia mengaku, memerintahkan menutup tempat tersebut agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Petugas Satgas Banjir Dinas PUPR Kota Depok terus berupaya mengangkut tumpukan sampah yang ada di Kalibaru Cimanggi secara manual. Pembersihan ini sudah kerap dilakukan, namun sampah tetap terus berdatangan baik dari hulu di Bogor maupun sampah dari warga Kota Depok. Dalam sehari, 30 petugas diterjunkan untuk membersihkan sampah-sampah ini. Diterkirakan sebanyak 1 ton kubik sampah terdapat di Kalibaru. Tiga unit truk pun disiagakan untuk mengangkut sampah menuju ke TPA Cipayung Depok. Kendalanya ya gak pernah habis sih permasalahnya kita mengangkat dari kali kemudian masyarakat tetap membuang ke kali gitu. Ini kita gak lagi nuduh manusianya ya, kita kadang-kadang tingkat kesadarannya yang gak ada. Di masa PSBB ini, petugas bekerja mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Tim Liputan, CNN Indonesia